Kitab Kejadian, Pasal 3 Manusia Jatuh Kedalam Dosa Ular adalah binatang yang paling cerdik diantara semua makhluk di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Maka datanglah ular itu kepada perempuan itu dan berkata, Benarkah Allah melarang engkau memakan buah-buahan di taman ini? Tidak satu pun boleh kau makan. Bukan begitu, sahut perempuan itu. Kami boleh memakannya. Hanya buah dari pohon yang di tengah-tengah taman ini yang tidak boleh kami makan. Allah telah berfirman, kamu akan mati kalau kamu memakannya ataupun menjamahnya. Itu tidak benar, desis ular itu. Engkau tidak akan mati. Allah tahu benar bahwa pada saat engkau memakan buah itu, engkau akan menjadi sama seperti dia karena matamu akan terbuka. Engkau akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. perempuan itu melihat betapa enak dan segar kelihatannya buah itu. Lagi pula buah itu akan menjadikan dia sangat bijaksana. Maka ia pun tertarik. Maka ia pun tertarik, lalu mematik buah itu dan memakannya sebagian. Sedangkan yang sebagian lagi diberikannya kepada suaminya. Suaminya juga memakannya. Sementara memakan buah itu, mereka menjadi sadar bahwa mereka telanjang. Maka mereka pun merasa malu, lalu menyemat daun arah untuk dijadikan jawat. Ketika pada petang harinya mereka mendengar Tuhan Allah berjalan di taman itu. Mereka menyembunyikan diri di balik pohon. Tuhan Allah memanggil Adam dan berfirman kepadanya. Dimanakah engkau? Adam menyahut. Aku mendengar engkau datang dan aku takut. Aku tidak mau engkau melihat aku telanjang. Karena itu, aku bersembunyi. Siapa yang memberitahukan bahwa engkau telanjang? Firman Tuhan Allah. Apakah engkau telah memakan buah pohon yang telah kularang itu? Benar, sahut Adam. Tetapi perempuan yang kau berikan kepadaku itulah yang telah membawa buah itu kepadaku. Maka aku memakannya. Lalu Tuhan Allah menanyai perempuan itu. Mengapa engkau sampai berbuat demikian? Perempuan itu menjawab. Ular itu menipu aku sehingga aku makan buah itu. Maka Tuhan Allah berfirman kepada ular itu. Inilah hukumanmu. Engkau akan menjadi yang paling terkutuk dari antara semua binatang peliharaan ataupun binatang liar di seluruh bumi. Sepanjang hidupmu, engkau akan melata di debu, merayap di atas perutmu. Sejak sekarang, engkau dan perempuan ini akan saling bermusuhan. Demikian pula keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menginjak dan meremukkan kepalamu. Sedangkan engkau akan memagut dan meremukkan tumitnya. Kemudian Allah berfirman kepada perempuan itu. Engkau akan melahirkan anak dengan kesakitan dan penderitaan yang amat sangat. Namun demikian engkau akan menyambut kasih mesra suamimu. Dan ia akan berkuasa atas dirimu. Dan kepada Adam, Allah berfirman. Karena engkau mendengarkan istrimu dan memakan buah yang telah kularang itu, aku akan mengutuk tanah. Sepanjang hidupmu, engkau akan berjerih payah mencari nafkah dari tanah itu. Tanah itu akan menumbuhkan duri dan onak bagimu. Tetapi juga menumbuhkan tanam-tanaman untuk makananmu. Sepanjang hidupmu, engkau akan memeras keringat untuk menguasainya. Sampai pada hari matimu. Setelah itu, engkau akan kembali ke tanah. Karena dari situlah engkau berasal. Engkau dibuat dari tanah. Maka engkau akan kembali kepada tanah. Adam menamai istrinya Hawa. Artinya yang memberi hidup. Karena katanya, Ia akan menjadi ibu sekalian umat manusia. Dan Tuhan Allah memberi Adam serta istrinya itu pakaian dari kulit binatang. Lalu Tuhan Allah berfirman. Karena sekarang manusia sudah menjadi seperti kita. Yaitu tahu akan yang baik dan yang jahat. Maka janganlah ia dibiarkan makan buah pohon kehidupan. Supaya ia tidak akan hidup selama-lamanya. Sebab itu, Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden untuk selama-lamanya. Dan menyuruh dia menggarap tanah yang daripadanya pernah diambil segumpal oleh Allah untuk membuat dia. Demikianlah Allah mengusir dia. Dan di sebelah timur Taman Eden itu, Allah menempatkan kerup-kerup yang memegang pedang yang bernyala-nyala untuk menjaga pintu masuk menuju pohon kehidupan.